Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang maupun malam Selamat datang di channel saya, Kopral Macet Oke, hari ini saya akan memberikan Bagaimana cara menyetting Wifi Reparter ini Ini sangat mudah ya teman-teman Alat ini Berfungsi untuk memperkuat Dan memperluas jaringan Wifi Anda Dalam rumah sehingga Terkoneksi dengan baik Di setiap sudut ruangan Anda Secara wireless Atau biasa disebut tanpa Kabel Sebelum ke cara settingnya Pastikan teman-teman jangan lupa Subscribe video ini Like and comment Serta nyalakan notifikasinya Supaya selalu ada penduduk Tuhan Video terbaru dari saya Oke Kita ke tutorialnya langsung Oke Dan yang paling penting Pastikan Anda sudah punya Wifi Jadi tinggal menambahkan alat ini Caranya Supaya terkoneksi dengan ini ya Jadi caranya tinggal dicolok ke sini Di ke listrik langsung Nah sampai nyala seperti ini Sampai nyala seperti itu Ya Oke Kemudian kita ke pengaturan Wifi nya Wifi nya Sebelumnya Wifi nya dinyalakan terlebih dahulu ya Oke Sudah nyala seperti ini Jadi Wifi Tinggal cari Nama Wifi Reparter Wifi Reparter 76 F0 Nah tinggal klik Nah Sudah terhubung Mengelajikan hubungan Nah sekarang Terhubung Oke Sudah terhubung Dan sudah tersambung Tapi belum Tanpa internet Tanpa internet Nah Ini Wifi saya Kebetulan namanya Ini Namanya Sila Iniza Jadi kita Tinggal menyambungkan saja Jadi caranya Kita klik Yang tanda Pengaturan Yang bulat Paling samping Yang ini Pengaturan Oke Lalu Gelola router Gelola router Gelola router Ya Itulah Oke Nah otomatis Langsung ke sini Tinggal dimasukkan Username Password Ini karena masih Standar Jadi Username Atau namanya Tinggal Namanya Admin Admin Passwordnya Admin Juga Admin Ulangi Admin Tinggal login 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 Langsung Dibawa Kesini Oke Kita Gedein Dulu Ya Lalu Cari Tulisan Repeter Wizard Wizard Langsung Tinggal Klik Ini Ada Dua AP Wizard Dan Reparter Wizard Jadi Pilih Yang Repeter Wizard Jadi Klik Oke Nah Ini Akan Jadi Wifi Saya Yang Sekarang Ini Namanya Sila Izin Inezah Jadi Tinggal Kita Memperluas Jaringannya Saja Jadi Tinggal Klik Klik Segini Lalu Kemudian Masukkan Sandinya Sandi Dari Wifi Sandi Wifi Kita Yang Sudah Terpasan Tinggal Dicocokkan Saja Jadi Sandinya Tinggal Masukkan Saja Selangi Selangi Lalu Di Save Selangi Lagi Save selamat menikmati kalau kira-kira safenya terus muter ke izin mungkin agak lama teman-teman bisa langsung keluar aja lalu kemudian kembali saya masuk browsernya ke Pramini saya kalau keluar tutup jadi tinggal biasanya udah biasanya kayak gitu pikirnya kita udah kiranya kita belum nyambung belum nyambung ternyata udah jadi tinggal pilih pilih yang ini aja nih yang sila Ineza X X jadi pasti di pasirnya kesamaan jadi pilih yang ini aja yang umpahannya nama wifi anda umpahnya contohnya ya umpah nama wifi anda nomor rumah anda terus yang ujungnya ada X nya ada X nya tulisan X nah tinggal di klik aja yang itu oke nah kemudian masukkan sandi lagi sandi wifi yang sudah ada nah sekarang sudah terhagung di sila Ineza X terus klik biar memastikan kembali lagi klik lagi yang ini tanda gelo router nanti diarahkan lagi ke halaman ini tulis admin 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 login nah udah tersambung kan nah ini ya di wifi setting ini udah tersambung kan sila Ineza X nah tuh dan disini udah disini udah nggak ada tanda silang lagi jadi gambarannya kayak tadi tuh biasanya udah disambung udah disambung tapi loadingnya lama mutar lama nih di kiranya belum nyambung ternyata udah jadi tinggal keluar terus masuk lagi pastikan sudah tersambung ternyata sudah tersambung oke itu aja mohon maaf mungkin cara menjelasinnya agak belepotan maklum lah pemula pastinya teman-teman udah tahu caranya pasti udah tahu caranya minimal ada sudah ada gambaran dan wifi nya sudah tersambung yang baik nah keluar oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh x-anам x-anam 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 x x Terima kasih.